Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat Yodiak, berjumpa kembali di channel Inspirasi Yodiak Untuk kesempatan video kali ini saya membuat tentang nasib asmara untuk Yodiak Virgo Dan sebelum saya mulai, bacaan saya ini bisa resonet ataupun tidak resonet tergantung energi kamu masing-masing Karena ini hanya sebatas prediksi ya Jika menurut kamu bacaan saya tidak cocok dengan kamu, berarti ini bukan energi kamu Oke, langsung saya mulai ya Tentang nasib asmara untuk Yodiak Virgo Tentang nasib asmara untuk menurut kamu, berjumpa kembali di channel Inspirasi Yodiak Virgo Mungkin dari beberapa virgo, di dalam hubungan semara kamu ini kamu merasakan bahwa banyak sekali Apa ya, banyak sekali hambatan, tantangan, ataupun cobaan di dalam hubungan yang kamu jalani ya Maka sangat disarankan untuk kamu Cobalah kamu ini selalu tenang, selalu menggunakanlah ketenangan di setiap apapun yang ada di dalam masalah hubungan asmara kamu Kamu itu harus menggunakan kesabaran, kebijaksanaan ya Dan terlebih, kami itu harus menggunakan sudut pandang yang berbeda Agar kamu mempunyai pertimbangan Akan mempunyai pertimbangan atas apapun yang akan kamu lakukan Atas apapun yang akan kamu pilih ya Karena disini memang saya rasakan bahwa kemungkinan dari beberapa virgo Di dalam hubungan asmara kamu ini banyak tantangan, banyak hambatan Ya mungkin dari segi Apa ya, dari beberapa virgo mungkin kamu ini sulit untuk Mendapat restu dari keluarga atau hubungan kamu dengan dia ya Ataupun dari beberapa juga Dari pasangan kamu yang mungkin ada sifat-sifat dari pasanganmu yang mungkin sudah berubah ya Sehingga ataupun karena terjadinya suatu kesalahpahaman, selisih paham ya Di hubungan kamu Sehingga dari beberapa ini terjadi suatu kesalahpahaman dan timbul suatu pertengkaran Nah, dan jika kalian ini tidak mempunyai rasa apa ya Saling sama-sama bisa memahami Saling sama-sama bisa mengerti support Men-support satu sama lain Saling terbuka Selalu bicara dari ke hati-hati ke hati saat ada masalah Itulah kuncinya Jika kalian tidak ada seperti itu Jujur hubungan yang kamu jalani itu Cepat sekali goyah Karena tantangan itu begitu banyak Dan apa ya Kamu ini harus melakukan perubahan Melakukan perubahan di dalam hubungan kamu Yang mungkin biasanya ya Yang mungkin biasanya di dalam hubungan kamu ini Bisa kamu ataupun dia yang kalian ini salah satu Jarang memberi kabar Jarang apa ya Jarang memberi senyuman Ataupun jarang memberi semangat Nah, cobalah Berikanlah perubahan di dalam hubungan asmara kamu Ya, berikanlah perubahan Yang biasanya kamu tidak Perhatian Perubahlah menjadi perhatian Ataupun Yang biasanya kamu agak cuek Nah, sedikitlah kamu perhatian Sedikitlah berikan Rasa Peduli kamu dengan si dia Nah, bacaan ini bisa Kamu ataupun dia Karena ini pun Energinya bisa terbalik-balik ya Bisa kamu ataupun pasangan kamu Dan di sisi lain Mungkin dari beberapa Virgo Ini kamu sedang merasakan suatu Situasi yang membuat Apa ya Pikiran dan hati kamu ini kacau Pikiran dan hati kamu tidak tenang Ya Mungkin Pasangan kamu Ini lagi Beberapa hari ini lagi menghilang Tidak memberi kamu kabar Nah, ataupun Pasangan kamu uring-uringan Selalu uring-uringan Ya Dia mudah tersinggung Dari beberapa hari ini Ataupun dia jarang memberi kabar ini Karena Mungkin Pasangan kamu ini sedang lagi Dalam situasi Apa ya Yang hati dan pikirannya ini kacau Mungkin Ada masalah di dalam pekerjaannya Ataupun Ada masalah di dalam usahanya Ya Yang ataupun Dari segi keuangan Yang sehingga membuat Di si dia ini Kacau pikiran dan hatinya Sehingga dia ini Kadang mudah Apa ya Mudah marah lah Mudah emosi Ini karena hati dan pikirannya Ini lagi kacau Maka cobalah Dekati dia Ya Coba Dekati dia Berbicara Dari hati ke hati Ya Karena Di sisi lain Ini Antara kamu Ataupun dia Yang lagi merasakan Suatu kesulitan Dalam situasi Yang tidak Mengenakan Ini Kamu ini disarankan Kamu butuh seseorang Butuh seseorang Yang Bisa mengerti kamu Mendengarkan Keluh kesah kamu Ya Yang Bisa memberi saran Dan nasihat Kepada kamu Atas apapun Yang dihadapkan Kepada kamu Ataupun atas masalah Yang dihadapkan Kepada kamu Karena apa Ini bisa kamu Atau dia Yang dihadapkan Dalam situasi ini Ini Sudah tidak bisa Menemukan jalan keluar Pikiran dan hatinya Ini tidak bisa Tenang kacau Nah Maka dari itu Sangat butuh seseorang Untuk bisa mendengarkan Keluh kesah Nah Cobalah Cobalah Kalian ini Saling terbuka Bicara dari hati Ke hati Saling Memberi semangat Saling memberi support Satu sama lain Nah disitulah Disitulah Kemungkinan Pikiran dan hatinya Ini bisa tenang Ya Karena Rasa sayang Rasa support Memberi semangat Saran dan nasihat Itulah yang sangat penting Di dalam Situasi Yang memang Dihadapkan kepada Kamu saat ini Karena itu Untuk Memotivasi kamu Ya Untuk membangkitkan Kembali semangat Kamu Jadi Berusaha Apapun Yang sudah Kamu alami Atau Meskipun Kegagalan Dalam hubungan Ataupun Suatu hal Masalah-masalah Yang dihadapkan Kepada kamu Sebelumnya Berusaha Berusaha Untuk memperbaiki Semua saat ini Ya Agar apa Agar hubungan Yang mungkin Pernah kamu alami Di masa lalu Yang Berantakan Ini tidak terulang Kembali Untuk ke depannya Maka cobalah Untuk Apa ya Interpeksi diri Memperbaiki Semuanya Karena terkadang Kesalahan itu Tidak Semua itu Kesalahan itu Bermula dari Pasangan Ataupun orang lain Terkadang Tanpa kita sadari Masalah itu Timbul karena Ulah kita sendiri Yang tanpa Kita sadari Nah maka dari itu Sangatlah penting Dalam Mengintropeksi diri Dalam melihat Jauh ke dalam diri Apa yang salah Dan apa yang kurang Agar kita bisa Memperbaiki Ya Dan kita itu Bukan apa ya Kita itu Tidak pernah benar Sebagai manusia ya Pasti tempatnya Salah Dan kilaf Karena tanpa Kita sadari Maka kita Jika kita Tidak mau Pasadar diri Nah maka Kita akan sulit Untuk mencapai Sesuatu hal yang baik Untuk kedepannya Ataupun kita akan sering Masuk ke lubang yang sama Ke hal-hal yang sama Seperti apa yang sudah Kita dapatkan Di masa lalu Nah Cobalah Interpeksi diri Cobalah Apa ya Untuk selalu Menjadi lebih baik lah Dari sebelumnya Intinya ya Karena Situasi Mungkin di dalam Hubunganmu ini Memang lagi Kacau Lagi ada Masalah Sehingga Menguras Hati Menguras Pikiran Menguras Tenaga Nah Ya Dan di sisi Lain Si dia ini Apa ya Sebenarnya Sebenarnya Dia pun Ini Sayang Dia ini Setia Kepada kamu Tetapi mungkin Karena hal lain Hal lain Itulah Yang sehingga Membuat Dia ini Sedikit Berubah Karena Memang Ada suatu hal Yang sedang Dihadapkan Kepada dirinya Yang sehingga Membuat dia ini Agak sedikit Berubah Ya Meskipun Di dalam Hubungan yang Kamu Jalan ini Penuh dengan Tantangan Penuh dengan Liku-liku Selagi Kamu dengan Pasangan Kamu ini Kuat Hubungan Kalian Kemistri Kalian Energi Kalian Saling Saling Sama-sama Menyatu Sama-sama Saling Menguatkan Memberi support Memberi semangat Insya Allah Hubungan Kamu ini Akan Penuh dengan Kebahagiaan Untuk Kedepannya Dan pada Akhirnya Insya Allah Hubungan Kamu Akan Baik-baik Saja Selagi Dua pasangan Itu Saling Sama-sama Memahami Mengerti Men-support Satu sama Lain Dan Jika ada Masalah Bisa Saling Terbuka Bicara Dari Hati-hati Ya Dan Mungkin Dari Beberapa Kamu Juga Ya Virgo Apa Ya Mungkin 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 Virgo Ini Kamu Lagi Sibuk Dengan Sesuatu Hal Sibuk Dengan Sesuatu Hal Sehingga Ataupun Kamu Lagi Fokus Fokus Dengan Kau Ataupun Konsentrasi Dengan Suatu Hal Sehingga Kamu Agak Sedikit Mis Komunikasi Agak Sedikit Renggang Komunikasi Kamu Dengan Si Dia Nah Disitulah Si Dia Ini Agak Sedikit Berpikir Yang Aneh Tentang Kamu Padahal Mungkin Dari Beberapa Virgo Kamu Ini Lagi Fokus Bisa Jadi Kamu Fokus Tentang Karir Kamu Atau Penusaha Kamu Untuk Untuk Hari Sehingga Komunikasi Kamu Dengan Dia Sedikit Renggang Nah Maka Cobalah Terbuka Agar Apa Agar Si Dia Ini Tidak Berpikir Secara Negatif Tentang Apa Yang Kamu Lakukan Jadi Setiap Apapun Sekecil Apapun Jika Memang Kamu Ataupun Dia Ini Menginginkan Suatu Hubungan Yang Bisa Baik Baik Saja Ini Cobalah Terbuka Satu Sama Lain Hal Kecil Pun Cobalah Untuk Terbuka Nah Karena Terkadang Dari Hal Kecil Itulah Yang Bisa Membuat Suatu Hubungan Itu Berantakan Nah Jadi Cobalah Terbuka Bicara Dari Hati Ke Hati Meskipun Itu Adalah Hal Yang Kecil Ya Oke Semoga Video Ini Bisa Bermanfaat Dan Berguna Untuk Kamu Bacaan Saya Ini Bisa Resonet Tergantung Energi Kamu Karena Ini Hanya Prediksi Dan Ini Bacaan Umum Dan Jika Menurut Kamu Tidak Cocok Berarti Ini Bukan Energi Kamu Anggap Ini Sebagai Hiburan Oke Jangan Lupa Tersenyum Untuk Hari Ini Semoga Kita Selalu Bahagia Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh